Intro Halo, Foreign Policy Enthusiast. Selamat datang di FPCI Chapter UI Podcast Foreign Affairs On Air. Bersama aku Melinda. Dan aku Gita. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat banget nih di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang peran generasi muda untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. Nah, tapi nggak hanya itu Mel nantinya, kita ini akan membahas secara khusus bagaimana Youth 20 atau Y20 mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif ini. Nah, hari ini kita telah kedatangan narasumber yang spesial banget nih. Beliau adalah Mas Muhammad Abdullah Syukuri yang tahun ini berperan sebagai delegate Y20 untuk topik diversity and inklusion. Halo Mas Abe, apa kabar Mas? Sehat? Halo Gita, sehat-sehat. Paling agak pilak sedikit. Oke Mas, kalau misalkan kita mulai masuk nih ke topik pembahasan kita hari ini, seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, banyak banget nih isu-isu global yang muncul di belakangan, yang dibahas di berbagai media masa. Seperti yaudah yang paling gampang mungkin konflik Rusia-Ukraina, atau misalkan ketahanan pangan yang udah mulai krisis di dunia, gitu kan, dan lain-lain lah sebagainya. Nah, untuk memantik diskusi kita hari ini, aku pengen nanya deh, menurut Mas Abe sendiri gitu ya, kenapa sih generasi muda itu punya andil yang penting gitu dalam isu-isu global, padahal tuh generasi muda nggak punya legitimasi untuk bikin kebijakan, nggak punya power untuk kekuasaan untuk mengendalikan dunia lah, gitu, ibaratnya. Tapi, kenapa sih generasi muda itu dibutuhkan perannya untuk peka, untuk mau mengkritisi isu-isu global yang ada di sekitar gitu Mas? Oke, pertama kita harus memisahkan dulu pembahasannya ya. Pertama tadi kenapa kita harus peka dengan isu global, yang kedua juga bagaimana peran kita. Karena tadi kata Melinda, emang bener nggak sih pemuda nggak punya power begitu untuk mengelola satu situasi tertentu. Pertama begini, sebetulnya dari hal-hal ringan saja. Saya ini suka bola ya, saya suka bola. Secara nggak langsung, saya tuh mengikuti isu global, karena saya nonton Liga Champion sama Liga Italia, karena saya Milanisti, saya support AC Milan. Itu dari hal yang ringan ya, artinya saya mengikuti isu global dari sudut padang sepak bola. Teman-teman yang suka nonton film Korea, itu secara nggak langsung juga mengikuti isu global. Karena dalam satu drama Korea biasanya ada, kita dikenalkan makanan-makanan Korea, tempat-tempat wisata Korea, dan bagaimana kebudayaan di Korea. Jadi secara tidak langsung dari hal-hal sepele yang kita lakukan setiap hari, itu tidak lepas dari konteks global. Apalagi kalau kita sedikit naikkan isunya begitu, seperti bagaimana ketika kita mengamati isu perang Rusia-Ukraina yang nanti akan banyak memiliki dampak di sektor perdagangan atau sektor perdamaian dunia. Atau juga kalau kita dalam konteks yang lain, bagaimana negara hari ini bahu-membahu bangkit dari COVID-19 misal. Nah, jadi tentunya kita sebagai anak muda tetap harus memiliki sensitivitas terhadap isu-isu global. Karena apa yang terjadi di luar sana itu secara langsung akan berdampak kepada kita yang ada di Indonesia. Nah, tentunya bagi teman-teman yang tertarik isu-isu tersebut, bagi saya tidak ada salahnya kita mengikuti berita-berita itu. Jadi langsung saja ke hal-hal yang relate ke kita. Nah, semisal contoh nih bagi yang muslim semisal COVID-19 juga berdampak kepada pelaksanaan haji dan upro. Nah, itu kan salah satunya berdampak kepada praktik beragama kita juga. Nah, belum lagi teman-teman yang semisal gerak di bidang ekspor dan impor dengan komoditi-komoditi tertentu dalam situasi COVID-19 juga itu terdampak. Jadi bagi saya tergantung sejauh mana teman-teman mau mengikuti isu global sesuai dengan kepentingan yang teman-teman minati. Jadi enggak harus nih, saya semisal passion di isu-isu sepak bola dan olahraga. Enggak harus kemudian saya ikuti semuanya ketika saya semisal harus membaca isu-isu seperti ekonomi hijau dan lain sebagainya. Nah, jadi silakan teman-teman memetakkan diri di isu mana teman-teman memiliki ketertarikan. Sehingga nanti next step-nya kita bisa gabung komunitas yang kemudian bisa mengikuti isu-isu tersebut. Kayak semisal FPCI di UI sudah berkomunitas dan nanti next-nya tidak hanya berkomunitas tetapi juga bisa melakukan hal-hal nyata yang relate dari dunia internasional kepada komunitas kita yang paling kecil. Mau di kampus, di kampung, di desa ya begitu ataupun di komunitas-komunitas sekolah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita harus aware terhadap isu global. Yang kedua adalah apakah betul memang anak muda tidak memiliki power dalam membuat satu kebijakan. Bagi saya tergantung pendekatannya. Kalau mendekatan pendekatan demokrasi di era lalu yang paling berpengaruh dalam membuat satu kebijakan adalah government, pemerintah. Tapi pada hari ini faktanya pemerintah tidak bisa berdiri tunggal. Ada aktor lain di sana yang bisa mempengaruhi sebuah kebijakan diputuskan. Semisal dari sektor swasta bagaimana pasar juga mempengaruhi sebuah kondisi global. Lalu kemudian juga bisa dipengaruhi oleh civil society group kelompok-kelompok masyarakat yang mana salah satunya juga merupakan ada kelompok muda di sana. Nah, bagi saya Y20 ini salah satu implementasi bagaimana kemudian anak muda bisa ternyata mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang nanti akan disepakati di forum G20 yang akan kita gelar bulan depan di Indonesia ini. Jadi, teman-teman yang merasa bahwa ternyata anak muda tidak punya power, bagi saya pemuda mempengaruhi power yang luar biasa dengan energinya, dengan kekuatan kolaborasinya, dengan kekuatan jaringan dan networkingnya, saya kira sudah saatnya kita bisa mempengaruhi satu kebijakan. Bergantung levelnya, mau kebijakan di level desa, kecamatan, kota, kabupaten, atau di tingkat nasional, atau dalam hal ini ternyata di tingkat global pun melalui Y20, kita bisa mempengaruhi satu kebijakan. Nah, kebetulan saya kemarin sebagai delegasi untuk track diversity and inclusion, bagaimana untuk mengelola keberagaman dan inklusifitas, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan pendidikan. Jadi, senang banget hari ini bisa sharing dan ketemu nih sama Gita, sama Merinda. Thank you banget nih Mas untuk di nah, kita lanjut lagi nih Mas ke pertanyaan menurutnya, kan tadi kan Mas udah sempat mention ya tentang peran generasi muda, aspek-aspeknya yang mereka minati, dan juga tadi Mas sempat menyebut komunitas dan dalam hal ini di podcast ini adalah tentang Y20. Nah, kira-kira aku dan teman-teman yang lain nih boleh tahu gak sih Mas lebih lanjut Y20 itu apa sih dan apa bedanya dengan working group 20 yang lain gitu Mas. Oke, jadi banyak sekali working group ya yang ada di G20 begitu, salah satunya adalah Y20. Jadi, kita adalah perwakilan pemuda-pemuda dari 20 negara yang masuk ke dalam G20. Juga, kita meng-invite beberapa observer di luar negara-negara G20. Yang lain itu ada semisal bisnis 20, B20. Di sana mewakili pebisnis-pebisnis dari negara-negara G20. Lalu, kemudian juga ada woman 20 itu mewakili aktivis-aktivis pegiat-pegiat perempuan di sana. Lalu, juga ada B20, parlement 20. Jadi, anggota-anggota atau member-member parlement dari setiap negara juga di sana ada forumnya sendiri. Jadi, banyak sekali working group maupun engagement group yang terlibat dalam gelaran G20 ini. Dan kita untuk membuat forum Y20 ini inklusif, kita tidak langsung menggelar summit utamanya kemarin ya, di Jakarta-Bandung. Tetapi, kita dari mulai bulan April atau Maret ya, kita di Palenbang, di Sumatera, itu kemudian kita yang kedua di NTB, lalu kemudian yang ketiga di Balikpapan, yang terakhir sampai ke Manokwari. jadi kita buat empat free summit itu untuk mengemas komunikasi Y20 yang kita sahkan kemarin di Bandung itu, itu berasal dari FGD dan diskusi dari seluruh elemen pemuda yang ada di Indonesia. Jadi, yang kita diskusikan kemarin, komunikasi-nya, ya proposal kebijakannya itu bukan murni dari saya atau delegasi yang lain, tetapi ini merupakan kerjasama dari seluruh elemen anak muda di Indonesia yang juga dikomparasikan, dikombinasikan dengan pemikiran juga teman-teman Y20 yang lain. Oke, baik Mas. Jadi tadi kan Mas sempat mention nih tentang komunike. Nah, aku mau nanya nih Mas lebih lanjut, apa sih komunike itu dan apa yang menjadi agenda utama dalam komunike tersebut? Jadi, komunike ini adalah satu draft proposal kebijakan yang dihasilkan dari konferensi Y20 kemarin, hasil dari kesepakatan seluruh delegasi dari semua negara G20. Nah, jadi itu sebuah proposal kebijakan yang nanti diserahkan kepada stakeholders, seluruh stakeholders G20. Jadi, dari mulai kementerian terkait, dari presidennya, kita serahkan ke presiden, kita serahkan ke kementerian terkait, kita serahkan ke universitas-universitas, kita serahkan ke komunitas-komunitas terkait, untuk kemudian bisa mengimplementasikan ini. Jadi, komunike isinya itu proposal kebijakan dari empat bidang utama yang kemarin dijadikan sebagai tema utama dari, apa, empat pembahasan utama dari Y20. Jadi, yang pertama, ada Sustainable and Liveable Planet, jadi tentang lingkungan, itu ada sendiri, draft komunike, proposal kebijakannya, lalu ada Youth Employment, ketenaga kerjaan muda, di sana juga isu-isu tentang ketenaga kerjaan muda, lalu kemudian Digital Transformation, DT, Tentang Transformasi Digital, dan kemudian yang terakhir tentang Keberagaman Diversity and Inclusion, yang merupakan ini tema spesial, karena dari tema ini Indonesia ingin mempromosikan tentang Pancasila, tentang Bineka Tunggal Ika, kepada delegasi asing, bahwa kita memiliki cara sendiri untuk mengelola keberagaman. Tapi tentu ada tantangan dalam menyusun komunike, karena setiap negara memiliki tantangan dan kondisi situasi masing-masing. Jadi, draft di komunike itu tidak draft teknis, bukan draft teknis kebijakan, tetapi semacam prinsip-prinsip dan masukan secara umum tentang apa yang dilakukan oleh stakeholders untuk isu-isu terkait tadi. Contoh, misal di Trek saya, di situ ada kesepakatan bagaimana kita bisa membuat global cooperation, misal. Global cooperation yang bisa memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh stakeholder, misal guru atau karyawan sekolah untuk mendapatkan kesempatan belajar satu sama lain di sektor pendidikan antar negara. Itu contoh, secara umum, nanti secara teknisnya, silakan dari stakeholders terkait untuk mempraktekan itu. Aku tuh sempat penasaran, gimana sih si komunike ini atau proposal kebijakan ini pada akhirnya tuh punya legitimas ke stakeholders yang tadi Mas Abi sempat sampaikan. Tapi kembali lagi sebenarnya komunike ini tuh bentuknya sebagai proposal kebijakan yang yaudah kalau misalkan ditaati, oke, tapi kalau gak ditaati gimana tuh Mas? Nah, kita sekarang masuk ke tahap kedua. Jadi tahap pertama, kita kemarin dalam proses membuat proposal kebijakan komunike. Nah, tahap kedua ini adalah tahap kita mengawal proposal kebijakan ini dan kita menghantarkan satu persatu. Jadi kemarin ketemu Pak Sandiaga Uno, kita juga sudah ketemu dengan Pak Lelis Ketarit Negara, kita sudah bertemu dari berbagai macam kementerian begitu, yang mana ini kita kawal. Jadi ini tahap kedua, ini adalah tahap kita mengawal bagaimana komunike ini bisa diterapkan di stakeholders masing-masing. Dan juga kita juga masuk ke tahap diseminasi ya, jadi kita sekarang banyak banget mengadakan seminar di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, ataupun di komunikasi yang lain. Sehingga draft komunike ini bisa disebarkan dan dimengerti dengan baik oleh semua elemen anak muda, setidaknya di Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia, karena kita masih ada satu grup WhatsApp bareng dengan delegasi yang lain, di masing-masing negara itu juga hari ini mereka sedang gencar untuk melakukan pengawalan proposal kebijakan ini, yang pertama, dan yang kedua tadi, ada penyebaran informasi melalui seminar, sosialisasi, sebetulnya bagaimana itu komunike Y20. Oke, oke. Berarti emang sampai saat ini selain emang menyebarkan proposal gitu ya dalam bentuk konkretnya, ada juga hal secara persuasi kalau ya mas? Advokasi, betul. Advokasi. Advokasi kebijakan. Betul. Yes. Oke. Semoga tahapan-tahapannya bisa stakeholders ini dapat mengimplementasikan lah ya proposal kebijakan yang sudah Y20 susun dan dapat realisasi. Betul, betul. Oke mas, tadi mas sudah sempat sebutin nih, ada empat bidang utama yang dibahas dalam komunike Y20 2022. Dari tentang lingkungan, youth employment, digital transformation, dan yang terakhir nih, tentang diversity diversity and inclusion. Nah, pada hari ini kita mau bahas secara khusus tentang poin tersebut, diversity and inclusion, yang secara khusus lagi kita mau bahas tentang pendidikan yang inklusif dan berkualitas itu sendiri. Nah, menurut pemahaman Mas Abe gitu ya, dari pengalaman juga, pendidikan yang inklusif itu seperti apa sih Mas? Dan kenapa hal itu tuh menjadi penting gitu Mas? Saya berargumen bahwa sebetulnya pendidikan ini adalah hal yang paling penting dari pembahasan G20 hari ini di Indonesia. Karena ketika kita berbicara tentang krisis ekonomi, kita berbicara tentang krisis lingkungan, kita berbicara tentang krisis sumber daya manusia, semua jawabannya pasti mengarah ke satu hal, itu education ya, pendidikan. Pasti ke pendidikan. Jadi pendidikan ini akan menjadi core. Apa itu, gue nanya teman-teman apa itu? Core of the core ya? Intinya inti gitu. Intinya inti dari semua permasalahan itu ada di pendidikan. Nah jadi bagaimana kemudian pendidikan ini bisa menjadi solusi terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa pada hari ini. Nah jadi tentunya sangat penting sekali bahwa pendidikan ini bisa diakses oleh seluruh penduduk di dunia ini. Tanpa memandang latar belakang mereka apapun, mereka harus mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Tetapi kemarin saya sampaikan bahwa situasi di Indonesia hari ini justru juga tidak hanya murid, tapi juga seluruh stakeholders guru, dosen, karyawan universitas atau karyawan di sekolah juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mereka mengupgrade diri sehingga mereka bisa mendapatkan atau memberikan pelayanan kualitas yang pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh anak muda di dunia khususnya di Indonesia. Jadi singkatnya seperti itu bahwa pendidikan harus bisa diakses oleh siapapun dengan latar belakang apapun lalu kemudian bisa mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang merata. Dari hal yang paling mudah dilihat kalau kita bahas angka-angka silakan bisa lihat data BPS ataupun data BAPENAS ya tentang pendidikan kita. Tetapi kita lihat paling mudah saja. Kita tidak semua orang bisa mengakses kualitas pendidikan yang sama dengan semisal perbedaan latar belakang ekonomi. Teman-teman yang kebetulan mendapatkan keanugerahan dari keluarga yang berada itu bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Dibandingkan dengan misalnya teman-teman yang sudah mereka dari kalangan ekonomi yang kurang beruntung lalu kemudian dari daerah yang sulit untuk mengakses pendidikan sehingga tentu mereka menghadapi tantangan yang berbeda sehingga nanti kedepannya goal jauhnya adalah apakah kemudian anak ini nanti akan mendapatkan pekerjaan yang layak apakah nanti kedepan akan mendapatkan kesejahteraan keluarga dan sebagainya itu sampai ke sana kita berpikir nah tantangan di Indonesia itu banyak banget tantangan infrastruktur tantangan ketimpangan SDM paling mudah aja internet deh internet tuh di Jakarta gampang di Bekasi gampang di Jawa Barat lah gampang tapi coba kita agak geser kemarin ya kita ke Papua Barat kita agak masuk aja kemarin ke NTB ya di beberapa kota kabupaten masih ada yang kesulitan mengakses sedangkan di hari ini satu sisi bahwa transformasi dunia digital dalam dunia pendidikan itu juga menjadi salah satu akselerator bagaimana pendidikan bisa cepat merata secara kualitas tapi di satu sisi kita kurang siap dari infrastruktur begitu nah makanya kemarin tentang bagaimana infrastruktur pendidikan juga menjadi salah satu masukan kita untuk stakeholders karena akan nonsense ya kita bicara melangit begitu tapi di satu sisi kebutuhan dasar aja kebutuhan dasar pendidikan di setiap sekolah itu belum semuanya memadai kita sudah berbicara revolusi 4.0 dan lain sebagainya daripada faktanya di banyak daerah untuk mengakses komputer saja masih banyak yang kesulitan nah ini kan harus dibutuhkan effort bersama tentu yang paling bertanggung jawab dalam konteks sehari ini adalah pemerintah karena mereka yang pemegang kebijakan pemegang otoritas tapi faktanya kemarin di Y20 itu banyak juga komunitas-komunitas anak muda yang dengan keterbatasannya mereka bisa provide kualitas pendidikan seperti di Papua Papua Barat itu ada yang mengajarkan bahasa Inggris komunitas-komunitas anak-anak yang ada di sana dan itu digerakkan oleh komunitas-komunitas dari anak muda artinya bukan dari pemerintah bisa lalu juga ada kemarin dari kalau nggak salah Kipin ya Kipin.id kalau nggak salah namanya itu dari perusahaan swasta tapi juga provide bagaimana digitalisasi di dunia pendidikan juga bisa berjalan dengan baik dengan harga yang relatif murah bahkan bisa gratis dengan alat-alat yang mereka miliki nah jadi memang perlu kolaborasi nah salah satu kata kunci yang hari ini disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada gelaran G20 ini adalah prinsip gotong royong nah prinsip gotong royong ini yang menjadi kunci bagaimana apapun permasalahan Indonesia khususnya dunia pendidikan diselesaikan dengan cara gotong royong oke mas berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa di dalam realitanya kualitas pendidikan di negara-negara itu sebenarnya belum belum tercapai banget ya mas ya oke selanjutnya nih mas aku mau nanya menurut mas abe sendiri gimana sih semangat Y20 ini nantinya akan tersalurkan juga kepada pemuda-pemuda lain di seluruh penjuru dunia mas salah satu cara step kita pertama adalah menyebarkan seluas mungkin dokumen komunika ini ke semua komunitas anak muda di dunia ya dengan cara tadi ya sosialisasi diseminasi informasi seminar dan lain sebagainya begitu hari ini sedang banyak berdiskusi di masing-masing negara hasil dari Y20 Indonesia nah setelah itu tadi dengan cara advokasi kebijakan nah tentu jangan sampai kita saling lempar saling lempar tanggung jawab ya karena tadi prinsipnya kita gotong royong walaupun tadi otoritas utama ada di pemerintah karena pemerintah yang memiliki keunangan besar di sana oke oke mas kalau misalkan dari tadi kita udah ngebahas pendidikan in general kita mungkin bisa masuk ke realita di Indonesia ya mas tadi mas abe sempat mention tentang kondisi di Papua Barat sama NPB aku mau nanya dulu mas sebelumnya berarti mas abe dalam rangka roadshow dan keliling-keliling di Whitehead ini udah bener-bener ke situ ya mas dan udah liat realitanya gimana kebetulan aku mimpin organisasi juga aku mimpin organisasi dan hari ini aku udah keliling ke 26 provinsi di Indonesia dalam setahun terakhir setahun terakhir aku udah keliling ke 26 provinsi dan keliling ke lebih dari 120 kota kabupaten aku sudah ke Sulawesi Selatan sudah ke Sulawesi Tengah Sulawesi Utara sudah ke Maluku Maluku Utara ini hampir semua ya tadi 26 provinsi itu jadi dari aktivitasnya secara pribadi saya sudah bisa melihat itu secara langsung ditambah dengan hari ini saya menjadi delegasi Y20 Indonesia saya pernah mengisi salah satu seminar ya di Sulawesi begitu saya sampaikan lah tentang transformasi digital saya sampaikan tentang revolusi industri lalu ada satu peserta bertanya coba Mas Abe Bang Abe coba deh datang ke kota kabupaten kita dia menyebutkan satu kota kabupaten jarak tempunya 8 jam dari sini katanya coba Bang Abe ke sana lihat situasi di sana kita kalau mau akses internetnya tuh harus ke ibu kota-kota kabupaten dulu biar dapat sinyal wifi gitu itu kan jadi satu tamparan gitu kan kita yang sering dari Jakarta nih bicara hal yang besar begitu ternyata gak bisa dideliver dengan baik ke daerah karena situasinya sangat jauh berbeda begitu makanya saya selalu mikir gini nih Melinda ya saya mikir begini orang hari ini berlomba-lomba tinggal di kota urbanisasi tanpa kemudian berpikir untuk membangun daerahnya jadi harusnya hari ini logikanya harus dibalik bukan logika kita mendapatkan apa tapi kita membangun dan memberikan apa ke daerah kita nah makanya stakeholders yang harus kita calin dengan kuat itu tidak hanya stakeholders di tingkatan nasional tapi juga di tingkatan-tingkatan kota kabupaten nah makanya ini Y20 juga kita diseminasinya sampai ke kota kabupaten ya sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah gitu oke mas pendidikan di daerah itu menjadi menarik kalau misalkan ditarik di konteksnya Indonesia sebetulnya kan pendidikan di Jakarta beda nih dengan di daerah-daerah misalkan pedalaman di suku anak dalam misalkan gitu di Jambi nah sebetulnya yang ingin diwujudkan dari komunikanya Y20 ini pendidikan yang sama dalam artian ya udah formal di Jakarta artinya formal juga atau di suku anak dalam gitu atau ada pendekatan yang berbeda gitu mas masyarakat yang kulturnya berbeda juga akan berbeda karena kan di Indonesia ini sangat divers banget ya mas dan hal itu menjadi sulit gitu loh standar pendidikannya juga menurut aku sih bakal berbeda gitu ya ini aku bacakan salah satu poin di komuniknya kita ya itu ada poin yang kita mendorong untuk menciptakan akses atau lingkungan yang baik agar teman-teman bisa mendapatkan pendidikan yang berbasis tradisional maupun yang non-tradisional untuk daerah yang rural daerah yang terisolasi maupun untuk anak-anak muda yang termarginalkan jadi kunja juga kemarin sempat membahas itu di komunikasi kita bahwa di setiap daerah tentu memiliki kearifan lokal masing-masing dan itu bisa tidak bisa disamaratakan ada pelajaran adat pelajaran kebudayaan yang harus dihidupkan di masing-masing daerah jadi pembahasan kita juga kemarin di Y20 sampai ke arah situ nah tinggal bagaimana kemudian pemerintah atau stakeholders yang lain bisa hadir di sana memastikan dan menggaransi ya bahwa bisa tercipta lingkungan pendidikan yang demikian juga untuk teman-teman yang termarginalisasi ini teman-teman terutama yang disabilitas nah itu juga kan penting banget tuh oke mas mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup dari aku jadi kita bisa terlibat sesuai dengan porsi masing-masing saya seorang aktivis contoh saya seorang aktivis ketika saya ingin menciptakan satu kebijakan maka saya terbiasa mengadvokasi maka dengan jaringan yang saya miliki kekuatan kader dan anggota yang kami miliki kita bisa mengadvokasi satu kebijakan untuk pendidikan dan inklusif nah teman-teman yang semisal hari ini anak muda bekerja sebagai birokrat di pemerintahan ya silahkan dengan keunangan dan kekuasaannya bisa menyelesaikan permasalahan pendidikan dari porsinya sebagai seorang birokrat atau abdi negara teman-teman hari ini semisal bekerja sebagai guru sebagai penggiat pendidikan silahkan mengambil porsi dan mengambil langkah sesuai dengan jalurnya sendiri kemudian dari sudut pandang orang tua atau terhadap dari pelaku bisnis bagaimana bisnis yang Anda ciptakan juga bisa kemudian bisa membantu sektor pendidikan yang ada di daerah di Indonesia jadi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak terlibat semua bisa terlibat tinggal Anda mau atau tidak itu saja dari saya kita oke Mas Abe tidak kerasa nih Mas kita sudah ada di penghujung podcast dan dari awal juga kita sudah membahas tentang bagaimana peran generasi muda ini tidak harus yang gede-gede tadi Mas Abe sudah menegaskan kalau misalkan generasi muda itu bisa terlibat dengan porsinya masing-masing kalau misalkan Mas Abe suka bola ya lihatlah isu-isu global menggerai di dunia perbolaan yang ada di situ misalkan ya yang di kanjuruhan kemarin itu orang skaterian dengan Viva dan lain-lain hal-hal yang kecil seperti itu bisa ngebuat kita peka dari hal kecil habis itu nanti ke hal-hal besar dan tadi juga Mas Abe sudah menegaskan kalau misalkan pendidikan yang inklusif itu penting dimana setiap stakeholder harus sama-sama gotong royong sesuai dengan yang digaungkan di pemerintah kita di JUT&T pada tahun ini untuk sama-sama menghadirkan pendidikan yang dapat diakses nih gak hanya untuk murid tapi juga oleh guru maupun penerima-penerima pelayan pendidikan lainnya dan kita juga mengetahui bersama gitu ya baik di Indonesia maupun di dunia internasional sampai saat ini pendidikan yang inklusif itu belum 100% tercapai itulah kenapa dibutuhkan stakeholder-stakeholder untuk mau sama-sama bekerjasama berkotong royong untuk mengwujudkan pendidikan yang inklusif tersebut kata kuncingnya yang Mas Abe tekankan adalah gotong royong itu tadi karena gak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah generasi kita juga sebagai generasi muda dibutuhkan nih teman-teman untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif itu oke kalau misalkan dari Mas Abe sendiri nih ada closing statement mungkin Mas yang mau disampaikan ke teman-teman foreign policy entusias kita masih muda masih banyak waktu untuk belajar masih banyak waktu untuk mengembangkan kapasitas diri juga untuk memperlewas jaringan kita dengan cara berteman dan lain sebagainya jadi hari ini pesan saya jangan mengeksklusifkan diri teman-teman harus mengeksklusifkan diri dengan belajar kapanpun berteman dengan siapapun dan nanti kemanfaatannya bisa dirasakan dan dilakukan bersama-sama itu Melinda oke terima kasih banyak nih Mas Abe sudah sharing-sharing informasi sama kita di podcast foreign affairs on air mohon maaf sekali ya Mas kalau misalnya ada perkataan atau perbicaraan yang terlalu semoga di kemudian hari kita bisa kolaborasi lagi dan best of luck untuk Mas Abe dan juga roadshow Y2NP thank you Mas siap terima kasih sama-sama Dear Foreign Policy Sias sekian pembahasan kami hari ini bersama Mas Abe thank you for listening to our podcast see you again on the next episode of Foreign Universe on Air Foreign Policy Community of Indonesia chapter Universitas Indonesia through sending boundaries Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya